Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Ya Oke Kali ini Karena kemarin kalian sudah Mengerjakan LKS Jadi Hari ini waktunya kita membahas LKS nya Ya Apakah jawabannya sudah tepat? Atau Masih ada yang harus berbaiki? Ya kita coba bahas bareng ya Oke Setelah kalian kasih nama Kita lanjut ke Pertanyaan nomor 1 Oke Untuk pertanyaan pertama ini Coba ya Kita bahas bersama Setelah kita baca Ini Cerita ini Bacaan ini Nah Setelah membaca-baca di atas jelas Kenapa hubungan antara Tuhan dan sholat Sholat Itu Mempunyai syarat utama Ini Syarat utamanya Salah satunya adalah Suci dari hadas kecil dan hadas besar Ya Itu berarti kita harus melakukan toharo Berarti Syarat utama melaksanakan sholat adalah bersuci atau toharo Uduh untuk bersuci dari hadas kecil Itu kenapa kita setiap sebelum sholat selalu Uduh Ya Selanjutnya Pada di masjid Pada saat di masjid Kalian melihat seorang adik berhudu dengan tergesa-gesa Dan membuat telinga dan tangannya tidak terbasis sempurna Apa yang sebaiknya kalian lakukan? Menasihati Seharusnya memang kita menasihati dan mengajari si adik Cara berhudu dengan baik Dengan sabar Maksudnya yang sabar itu kalian Waktu mengajarinya itu harus sabar Karena Anak kecil kan belum tahu ya Menampilkan dua macam pekerjaan Contohnya Pekerjaan yang akan kita memberikan adalah Petani dan telah Kemudian Menampilkannya ke dalam bentuk Dia berlemen Untuk menemukan perbandingan dari dua macam pekerjaan Maka kita harus mencari informasi tentang dua pekerjaan tersebut Hal-hal yang perlu kita cari tahu Yang pertama Jenis pekerjaan tersebut Kedua Tempat mereka bekerja Ketiga Apa yang bekerjakan Keempat Hasil yang berkromat Kelima Dampak dari pekerjaan mereka Bagi masyarakat Dan yang keenam Dampak bagi pekerjaan itu sendiri Yang pertama Kita harus mencari tahu Informasi dari petani Petani Merupakan jenis pekerjaan Yaitu menghasilkan barang Tempat petani bekerja Berada di sawah Apa yang dikerjakan oleh petani Salah-salah punya Yaitu menanam padi Dan hasil yang diperoleh padi atau berat Dampak bagi masyarakat Yaitu masyarakat dapat mendapatkan berat Yang keenam Dampak bagi pekerjaan Yaitu mendapatkan uang Selanjutnya Selanjutnya Nelayan 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 Merupakan jenis pekerjaan Yang menghasilkan barang Kedua Tempat nelayan bekerja Berada di laut Yang ketiga Apa yang dikerjakan oleh nelayan Yaitu mencarikan Dan hasil yang diperoleh Pastinya ikan Dan yang kelima Dampak bagi masyarakat Masyarakat bisa mendapatkan uang Seperti yang sering kita coba di pasar Dan yang keenam Dampak bagi pekerjaan Yaitu mendapatkan uang Setelah kita Menemukan informasi Dari dua macam pekerjaan Saatnya Kita membuat Yang kelima Langkah pertama Yaitu kita membuat Satu lingkaran besar Kemudian Membuat satu lingkaran lagi Yang digaburkan Setelah itu Kita menuliskan Di sebelah kanan Yaitu petani Yang di sebelah kiri Nelayan Nah kalian juga bisa menggantinya Kemudian Di kolom petani Kita harus mengisi Jawaban dari informasi Yang sudah kita dapatkan Seperti Petani menghasilkan Merupakan Pekerjaan yang menghasilkan barang Kemudian Tempat pekerjaan petani Yaitu sawak Kemudian Pekerjaannya Menanam padi Yang dihasilkan adalah Padi atau beras Kemudian Manfaatnya untuk masyarakat Yaitu masyarakat Bisa mendapatkan beras Dan manfaat untuk petaninya Yaitu mendapatkan uang Kemudian Kita isi pada kolom Nelayan Nah sama seperti Pada bagian petani Kita juga mengisi Bagian-bagian Nelayan Dari informasi Yang sudah kita dapat Seperti Nelayan Merupakan jenis pekerjaan Yang menghasilkan barang Kemudian Tempat penelayan Bekerja Berada di laut Kemudian Apa yang dikerjakan oleh Nelayan Yaitu mencari ikan Dan yang dihasilkan oleh Nelayan Adalah ikan Dan manfaat Bagi masyarakat Yaitu masyarakat Misalnya mendapatkan ikan Kemudian Manfaat bagi Nelayan sendiri Yaitu mendapatkan uang Kemudian Pada kolom Yang berada di tengah Kita Mengisinya Dengan mencari Apa persamaan Dari kedua Jenis pekerjaan tersebut Yang pertama Nah Persamaannya adalah Sama-sama Merupakan jenis pekerjaan Yang menghasilkan barang Kedua Sama-sama Mendapatkan uang Nah Inilah yang dimaksud Dengan Dianggap Tentang Setelah kita mencari informasi Kurang lebih Seperti ini Yang bisa kita temukan Ini bisa ditambah lagi ya Misalnya tugasnya Pekerjaannya Tentangan ternyata Bukan cuma Menjaga negara Ada yang lain Boleh kalian tulis Begitu pun juga dokter Alat-alat yang digunakan Juga Mungkin ada lagi Itu juga kalian Bisa nambahkan Ya Tidak harus Seperti ini Nah Kalau disini Coba kita perhatikan Dua Pekerjaan ini Ternyata ada dua Yang sama Ya ini Menghasilkan jasa Dan mendapatkan Upah Nah karena ini Sama Jadi dia Harus kita pindah Tidak masuk ke Lingkarannya dokter Maupun Di lingkarannya Di lingkarannya Tetara Tapi harus Bada di tengah Sini Kita tulis Ya Hasilkan Jasa Oke Menghasilkan jasa Lalu ada lagi Ini Mendapatkan Upah Karena sama-sama Mendapatkan Upah Berarti ini Juga harus Kita Hapus Dan kita Pindah Di Tengah Sini Kita bikin Baru Per willingness Juga Tengah Nos Nah, dia berada di tengah Misalnya ada lagi yang sama Misalnya tentara dan dokter ini sama-sama berjuang demi kemanusiaan Boleh juga kalian taruh di tengah Oke, kita lanjut soal selanjutnya Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh perubahan energi matahari Energi matahari biasanya kita gunakan untuk menjemur pakaian Menjemur pakaian berarti mengubah energi matahari menjadi panas Energi panaslah yang digunakan untuk mengeringkan pakaian kalian Selain itu juga bisa digunakan untuk menjemur ikan atau kerupuk Selanjutnya energi matahari juga digunakan untuk menerangi bumi ini Sinar matahari yang terang menerangi bumi ini Berarti energi matahari berubah menjadi energi cahaya Energi matahari juga bisa berubah menjadi energi listrik melalui panel surya Selain energi matahari, kita juga belajar tentang energi listrik Pada setrika, energi listrik diubah menjadi energi panas Makanya setelah kalian setrika, pasti baku kalian akan terasa panas Hal ini karena energi listrik diubah menjadi energi panas Selain setrika juga ada benda kipas angin Di sini kipas angin merubah energi listrik menjadi energi gerak Perputaran dari kipas angin itulah yang membuat ruangan kita menjadi sejuk Selain kipas angin juga ada blender Atau mixer yang merubah energi listrik menjadi gerak Selain itu juga ada radio Radio mengubah energi listrik menjadi energi bunyi Yang lain ada contohnya yaitu lampu Lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya Selain lampu juga ada televisi Selain merubah energi listrik menjadi energi cahaya Juga diubah menjadi energi bunyi Nah seperti itu ya anak-anakku Selanjutnya kita akan belajar tentang energi angin Untuk para pelaut biasanya energi angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kapan layarnya Di sini berarti energi angin diubah menjadi energi gerak Energi angin juga digunakan untuk menggerakkan kincir angin Gimana sudah faham kan tentang perubahan energi angin Selanjutnya kita akan belajar tentang energi air Perubahan energi air Di sini contohnya ada kincir air Jadi air menggerakkan turbin-turbin yang ada di pembangkit listrik tenaga air Jadi energi air diubah menjadi energi gerak Selanjutnya adalah energi kimia Energi kimia adalah Energi yang dihasilkan oleh zat kimia Misalnya makanan, baterai, dan lain-lain Contohnya energi kimia pada baterai bisa diubah menjadi energi cahaya pada senter Atau diubah menjadi energi cahaya dan bumi pada handphone kita Bentuk energi kimia lain dapat kita temui pada bahan bakar kendaraan kita Misalnya bensin pada mobil, sepeda motor, atau alftur pada pesawat terbang Kendaraan kita bisa bergerak dikarenakan adanya bahan bakar Jadi di sini energi kimia diubah menjadi energi gerak Oke demikian anak-anak contoh-contoh energi yang ada di sekitar kita Baik setelah melihat video tadi tentu sangat mudah ya menjawab pertanyaan ini Saya akan menyebutkan 5 perubahan energi di sekitar kita Yang bisa kita catat di sini Enggak harus sama ya jawabannya Yang penting perubahan energinya jawaban kalian itu sesuai Yang pertama solar cell, solar cell ini dari energi matahari berubah menjadi energi listrik Nah ini termasuk energi alternatif ya Cukup membantu ini Selanjutnya sepeda motor ini dari energi kimia Bensin, pertalite dan teman-temannya itu menjadi energi gerak Nah selanjutnya kipas angin Kipas angin ini harus kita colokkan ke listrik Berarti dia dari energi listrik berubah menjadi energi gerak Baling-balingnya kan bergerak Ya selanjutnya jam dinding Jam dinding ini karena dia pakai baterai berarti dia energi kimia Yang akhirnya berubah menjadi energi gerak yang menggerakkan jarum Tiga jarumnya itu Yang terakhir lampu Lampu ini dari energi listrik Sebenarnya macam-macam ya Ada lampu yang pakai baterai Lampu apa namanya Lampu darurat itu Tapi kita pakai lampu yang biasa Yang sering kita lihat saja Itu kan dari energi listrik menuju ke energi cahaya Oke Ini kita menggunakan pohon faktor Atau istilahnya ini faktorisasi prima Nah dalam faktorisasi prima ini atau pohon faktorisasi Kita menggunakan angka-angka atau bilangan prima Nah bilangan prima ini sudah saya jelaskan di video yang pertama Tentang konsep bilangan Bahwa bilangan prima ini contohnya ya Seperti ini ya Bilangan prima Apa ini bilangan prima Bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh Satu dan angka itu sendiri Contohnya Dua Tiga Lima Tujuh Tujuh Dan seterusnya Dua Hanya bisa dibagi dua dan satu Tiga Hanya bisa dibagi tiga dan satu Lima Hanya bisa dibagi lima dan satu Kalau sembilan ini bukan ya Karena bisa dibagi tiga Bisa dibagi satu Bisa dibagi sembilan Oke Jadi hanya memiliki dua pembagi yaitu angka itu sendiri dan satu Nah ini bilangan prima ya Nah bagaimana mencari nilai KPK dan FPB dari dua buah bilangan atau lebih Dengan menggunakan Apa ini namanya Bilangan prima yaitu konsep faktorisasi prima atau pohon faktor Misalnya seperti ini ya untuk yang dua belas dulu Untuk yang dua belas Kauan faktornya seperti ini Dibagi dengan Ngurut ya dari bilangan prima yang paling kecil Dibagi dua dulu Hasilnya adalah Enam Enam Dibagi dua dulu Dari yang terkecil Kalau enggak bisa Naik lagi ya Geser lagi Dibagi dua Hasilnya adalah Tiga Nah disini Untuk faktor prima dari dua belas ini ada dua kali Dua ini dikali dengan ini tiga Nah ini dua belas ya Nah berarti dua belas ini kalau dua kali dua kemarin kita sudah belajar tentang pangkat ya Berarti bisa dipangkatkan dong dua pangkat dua dikali dengan tiga Dua pangkat dua itu kan artinya dua dikalikan sebanyak dua kali ya kan dua kali dua atau dua pangkat dua Nah ini selesai untuk yang dua belas Coba kita yang delapan belas disini Nah delapan belas berarti faktor primanya adalah Bagi dua dulu Hasilnya sembilan Kalau dibagi dua bisa enggak yang sembilan Karena gak bisa naik Geser ke tiga Berarti dibagi tiga Hasilnya tiga Nah kalau urungnya sudah Bilangan prima berarti ini tidak bisa dibagi lagi ya Udah selesai berarti Delapan belas ini berarti Dua dikali dengan tiga dikali dengan tiga Nah tiganya ada dua Berarti dua dikali dengan tiga pangkat dua Ya ini delapan belas Nah selanjutnya KPK itu bagaimana dan IPB bagaimana Oke disini kita nyari KPK Nah KPK dengan menggunakan faktor prima seperti ini bagaimana KPK ini berarti kita ambil semua angka yang mewakili di dua belas ini faktor primanya adalah dua dan tiga ya Berarti kita ambil dua dikalikan dengan tiga Kalau jadi 18 Juga sama dua dan tiga Faktor primanya berarti kita sudah wakili ya Ada dua ada tiga Nah selanjutnya pilih pangkat yang paling gede Ingat di kelipatan persekutuan terkecil atau KPK ini ambil pangkat yang paling gede Dan kalau semua angka disini harus masuk ya Kalau misalnya disini ada kali lima maka disini juga kali lima seperti itu Kalau misalnya disini ada kali tujuh maka disini juga kali tujuh seperti itu ya Pokoknya semua bilangan yang ada di faktor prima dari 12 dan 18 masukin ke sini Baru setelah itu kita pilih pangkat yang paling gede Oke dua dulu nih dua pangkat paling gede mana Kalau ini pangkat 2 Kalau di 18 ini pangkatnya 1 ya kalau kita tulis Berarti disini kita gunakan pangkat 2 Kalau tiga nih mana yang pangkat gede Kalau di 12 tiganya ini pangkat 1 Sedangkan di 18 ini tiganya pangkat 2 Maka kita ambil pangkatnya yang gede 2 ya Nah sekarang tinggal di jumlahkan atau dihitung ya Dua pangkat 2 ini berapa nih? Empat Nah kali tiga pangkat 2 berapa nih? Sembilan Nah empat kali sembilan berapa? Tiga puluh enam Inilah KPK dari 12 dan 18 Sama dengan konsep yang pertama Dengan cara yang pertama Selanjutnya bagaimana kalau FPB Saya tulis disini saja EPB Nah kalau EPB Sama kita ambil dari 12 dan juga 18 Tapi harus yang sama Jadi kalau misalnya disini ada kali 5 Maka si 5 ini tidak diambil Kenapa tidak diambil? Karena di 18 tidak ada angka 5 nya Tidak ada faktor 55 ya di 18 Kalau tidak ada jangan diambil Jadi intinya harus ada di dua-duanya Di 12 ada di 18 juga ada Oke kebetulan disini Dua di 12 ada dan di 18 juga ada Kemudian Tiga ini di 12 ada di 18 juga ada Berarti sama dikalikan 3 Hanya perbedaannya Kalau di EPB Pangkatnya cari yang paling kecil Oke 2 di sini pangkat 2 Di sini pangkat 1 Maka ambilnya yang pangkat 1 Oke Tiga di sini pangkat 1 Di sini pangkat 2 Dua Nama kami ambilnya pangkat 1 Oke Tinggal dikalikan aja 2 pangkat 1 Dua Dikali dengan 3 pangkat 1 Tiga Jadi hasilnya adalah 6 Nah sama ya Soal yang kita gunakan masih sama Untuk mencari KPK dan FPB menggunakan tabel Adik-adik tetap harus ingat apa itu bilangan 5 Supaya tidak lupa kita tuliskan ya Langkah pertama kita membuat tabel dari 12 dan 15 Nah yang perlu adik-adik ingat Jika pembagi bisa membagi semua bilangan Maka pembaginya langsung dilingkari Kita lanjut ke tabel lagi Sama seperti mencari menggunakan pohon faktor Pembaginya itu dimulai dari bilangan priman terkecil Yaitu 2 Nah 12 dibagi 2 hasilnya 6 15 tidak bisa dibagi 2 ya Berarti tetap kita tulis 15 Nah berikutnya kita bagi lagi Karena masih bisa dibagi 2 berarti kita bagi dengan 2 6 dibagi 2 Hasilnya 3 15 tidak bisa dibagi 2 Berarti tetap Lanjut kita bagi Sudah tidak bisa dibagi 2 ya Kita lanjut bagi dengan 3 3 3 dibagi 3 hasilnya 1 15 dibagi 3 hasilnya 5 3 itu bisa membagi semua bilangan ya Berarti harus kita lingkari Jangan sampai terlewat Jangan sampai terlewat ya Nah kita lanjutkan lagi Sekarang kita bagi Sekarang kita bagi dengan 5 1 Tidak bisa dibagi 5 Berarti tetap kita tulis 1 5 dibagi 5 hasilnya 1 Perhatikan tabelnya Tabel akan selesai Jika hasil akhirnya itu sudah 1 semua ya Nah sekarang kita cari FPP nya Perhatikan tabel lagi Adik adik lihat Pada pembaginya Ada yang dilingkari ya Nah Angka yang dilingkari itu Berarti FPP nya Angka yang dilingkari hanya 3 Berarti FPP nya yaitu 3 Sekarang kita cari KPK nya Cari KPK Berarti kita tuliskan semua pembaginya Dituliskan semua Berarti menjadi 2 pangkat 2 Dikali 3 Dikali 5 Hasilnya yaitu 60 Gimana adik adik Mudah pakai cara yang mana Setelah adik adik ya Mau menggunakan cara 1 Ataupun cara 2 Demikian tadi Penjagaan mengenai Cara menemukan FPP dan KPK Setelah kalian menonton video tadi Pasti sangat mudah ya Mengerjakan soal yang ini Oke Sekarang kita pakai cara yang Manual dulu Ya Kelipatan dari 12 Dan 12 Tambah 12 24 Tambah 12 36 Lalu 48 60 72 Kelipatan Jadi dia ditambah terus sesuai Angka tersebut 18 18 18 Sama 18 36 Lalu 54 72 Dan 90 Nah Sekarang Yang sama kita lingkari Seperti contoh ini 72 72 Di sini ada 36 Dan 36 Yang sama Berarti Kelipatan persekutuanya Yang kita lingkari Yang punya nilai sama 36 Dan 72 Untuk kelipatan persekutu Antara kecil Berarti yang paling kecil kan Mana yang paling kecil antara 36 Dan 72 36 Betul sekali Oke Selanjutnya untuk FBB Nah Faktor-faktor yang bisa menjadi angka 12 itu ada 1 dikali 12 2 dikali 6 dan 3 dikali 4 Berarti faktor 12 ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 Sementara faktor dari 18 ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 Sekarang kita lihat Angka berapa saja yang sama Contohnya ini ada 1 dan 1 Lalu 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 tidak ada di bawah 6 dan 6 Oke Berarti faktor berkeskutuanya 12 dan 18 ada 1, 2, 3, dan 6 2 sama 3 juga sama Dan 6 Nah Dari keempat angka ini Manakah yang paling besar itu Yang paling besar itu adalah faktor persekutuan terbesar atau FBB Yakni A6 Oke Selanjutnya Kita pakai cara pohon faktor Ya Jadi kita harus bikin pohon faktornya dulu 12 dibagi 2 Jadi 6 6 dibagi 2 3 18 dibagi 2 9 9 dibagi 3 3 Berarti faktorisasi prima dari 12 ini ada 2, 2, dan 3 Nah 3 Lalu Faktorisasi prima 18 adalah 2, 3, kali 3 Ini Bisa juga kita tulis 2, pangkat 2, dikali 3 Sementara faktorisasi prima dari 18 Bisa kita tulis juga 2, kali 3, pangkat 2 Selanjutnya Untuk mencari KPK nya Ya Kita ambil Angka yang sama Kita ambil yang pangkatnya tertinggi Contohnya ini 2 pangkat 2 sama 2 Pangkat 1 Jadi kita pilih 2 pangkat 2 Sebegitu juga dengan 3 Kita ambil yang 3 pangkat 2 Oke 2 pangkat 2 Dikali 3 pangkat 2 2 pangkat 2 sama dengan 4 3 pangkat 2 sama dengan 9 4 dikali 9 sama dengan 36 Sementara untuk FPB nya Kebalikannya Kita ambil yang pangkatnya terendah Angka 2 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1 Tentu Yang kita pilih untuk menghitung FPB Adalah 2 pangkat 1 Sementara yang angka 3 Kita pilih 3 pangkat 1 Berarti sama dengan 2 kali 3 Hasilnya adalah 6 Untuk cara yang ketiga Adalah cara pagar atau tabel Ya Jadi kita bentuk tabel seperti ini Ya Angka 12 dan 18 Di yang paling atas Kita membaginya tetap Kita pilih dengan bilangan prima Oke Ini 12 dan 8 12 dibagi 2 berapa? Betul sekali 6 Ya Sementara 18 dibagi 2 adalah 9 Ini kita lingkari Kenapa dilingkari? Karena Angka 2 ini Bisa Membagi 12 Dan juga 18 Ya Ini harus kita lingkari Selanjutnya 6 ini Coba kita bagi 3 6 Jadi 2 9 dibagi 3 sama dengan 3 Nah Karena Lagi-lagi 3 ini Bisa membagi 12 Dan juga 18 Maka angka 3 ini Kita lingkari Ya Selanjutnya Aduh Kita coba bagi 2 2 dibagi 2 1 Sementara 3 dibagi 2 Tidak bisa Jadi tetap kita tulis 3 Nah Karena 2 ini Cuma bisa membagi Yang di Apa? Di petanya 12 ini Maka Dia tidak perlu dilengkari Ya Karena cuma Bisa Membagi Di 1 peta Sementara Eh Selanjutnya Coba kita bagi 3 1 dibagi 3 Tidak bisa Tetap kita tulis 1 Sementara 3 Dibagi 3 2 sama dengan 1 Karena 3 ini Cuma bisa Membagi bilangan Yang di peta 18 Berarti Dia tidak perlu Diling Kari Nah Dari sini Bagaimana cara Mencari KPK-nya Oke KPK-nya Semuanya dikalikan 2 x 3 x 2 x 3 Berarti Sama dengan 6 x 6 Sama dengan 36 Sementara untuk mencari FPB Yang kita hitung cuma yang dilingkari Berarti 2 x 3 sama dengan 6 Mudah bukan? Ya, selanjutnya Baik anak-anak Untuk soal yang terakhir ini Kita disuruh untuk menentukan FPB dan KPK Dari 16 dan 24 Kemarin Ustadz Muhyib Sudah menunjukkan 3 cara Kalian bisa milih Tapi kita akan bahas Dengan menggunakan semua cara Yang pertama dengan cara manual Untuk mencari KPK Berarti kita lipatkan dulu Angka 16 dan 24 Angka 16 Kelipatannya adalah 16, 32, 48, 64, 80, dan 96 Sementara kelipatan dari 24 adalah 24, 48, 72, dan 96 Nah, dari sini Nah, dari sini Kita cari kelipatan persekutuannya Ya, ini kelipatan yang sama Jadi, angka 16 dan 24 Sama-sama punya kelipatan tersebut Nah, di sini ada angka 48 Ya, sama 16 punya 24 juga punya Lalu ada lagi 96 96 Nah, berarti kelipatan persekutuannya Ada 2 48 dan 96 Nah, tapi Yang akan kita cari adalah Kelipatan persekutuan terkecil Atau KPK Berarti Antara 48 dan 96 ini Yang terkecil adalah 48 48 Jadi KPK-nya adalah 48 Lalu untuk FPB-nya Lalu, guys Aduh Sementara untuk FPB-nya Kita berarti harus mencari faktor dari 16 Dan Ini salah Dan 24 Nah 16 Ini faktornya ada 1 x 16 2 x 8 Dan 4 x 4 Berarti faktornya ada 1 2 4 8 16 Kita tulis di sini Sementara faktor dari 24 Itu ada 1 x 24 2 x 12 3 x 8 4 x 6 Berarti faktornya ada 1 2 3 4 6 8 12 Dan 24 Nah Sekarang kita cari Mana yang Sama Faktor yang sama Nah Ini 1 No Bukan ini 1 Disini juga ada 1 Lalu 2 Disini juga ada 2 4 Karena disini juga ada 4 3 Tidak Karena disini tidak ada Lalu 8 8 Berarti faktor Persekutuan antara 16 Dan 24 Adalah 1 2 4 Dan 8 Nah Karena FPB itu adalah Faktor persekutuan yang terbesar Berarti kita ambil angka yang terbesar Berapa? Betul sekali Yaitu Angka 8 Nah Itu untuk cara yang pertama Cara manual Yang Kalau angkanya masih sedikit Seperti ini Mudah Tapi nanti Kalau angkanya lebih Besar Akan lebih kompleks Jadi Ustaz Sarakan pakai Cara Tabel Ataupun cara Pohon faktor Nah Selanjutnya Kita Pakai Cara Pohon faktor Nah Ini Pohon faktor Ya Jadi kita harus Bikin Pohon faktor Dari 16 dan 24 Terlebih dahulu Oke 16 Kita bagi dengan Bilangan prima Kita bagi 2 Jadinya 8 8 dibagi 2 Jadinya 4 4 dibagi 2 Jadinya 2 Berarti faktor Dari 16 Adalah Faktorisasi prima Dari 16 Ini Kok masih 12 16 Dan 24 Ya Oke Jadi faktorisasi prima Dari 16 Adalah 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Sama dengan 2 Pangkat 4 Betul sekali Sementara faktorisasi prima Dari 24 Kita hitung dulu 24 dibagi 2 12 12 dibagi 2 6 6 dibagi 2 3 Nah 3 Dia sudah termasuk Bilangan prima Jadi tidak bisa Dibagi Lagi Stop sampai sini Berarti Faktorisasi prima Dari 24 Adalah 2 Kali 2 Kali 2 Kali 3 Kalau kita sederhanakan Jadi 2 Pangkat 3 Kali 3 Oke Kalau faktorisasi Primanya Sudah kelihatan Kita lanjut ke Menentukan KPK Dan FPB Kalau KPK Ya Kita Semua angka Kita ambil Tapi Angka yang sama Kita ambil Yang pangkatnya Tertinggi Seperti ini Contohnya Ini ada 2 pangkat 4 Dan 2 pangkat 3 Tentu Kita Pilih Yang tertinggi Pangkatnya Yaitu 2 pangkat 4 3 Ini Meskipun Dia sendirian Ya Tidak ada Angka 3 Lagi Dia tetap Harus diikutkan Saat menghitung KPK Nah Mangkanya Di sini KPK Sama dengan 2 pangkat 4 Dikali 3 2 pangkat 4 Sama dengan Berapa Ayo coba 2 x 2 4 4 x 2 8 8 x 2 16 16 Kita kalikan 3 Sama dengan 48 Sama kan Sama kan ya Sama yang Pakai Cara manual Tadi Kita coba FPB nya Sementara FPB Kita ambil Dari Angka Yang sama Saja Jadi Kalau di sini Kan ada Yang Sama itu Ada angka 2 Nah Kalau ada Yang sama Seperti ini Kita ambil Yang pangkatnya Terkecil Yaitu 2 pangkat 3 Sementara 3 Ini Karena dia Sendirian Tidak Kita pakai Untuk mencari FPB Jadi FPB nya Adalah 2 pangkat 3 2 pangkat 3 Sama dengan 8 Sama ya Seperti Yang cara Pertama Tadi Oke Kita lanjut Ke Jara Yang selanjutnya Menggunakan Pagar Atau Tabel Nah Yang ini Adalah Angka Pembagi Ya Sementara Yang ini Adalah Angka Yang kita cari KPK Dan FPB Oke Ya 16 Dan 24 Kita bagi Dengan Bilangan Prima Kita coba Dari yang terkecil 2 dulu Nah Ternyata Dua-duanya Bisa dibagi 2 16 Dibagi 2 Sama dengan 8 24 Dibagi 2 Sama dengan 12 2 Ini kan Dua-duanya Sama-sama Bisa dibagi 2 Berarti Jangan lupa Bilangan Pembaginya Yang 2 ini Kita Lingkarin Ya Selanjutnya 8 Bisa dibagi 2 Jadi 4 12 Bisa dibagi 2 Jadi 6 Nah Karena Dua-duanya Bisa dibagi Dengan Angka 2 ini Berarti Angka 2 ini Kita Lingkari Nah Selanjutnya 4 Dibagi 2 Bisa Jadi 2 6 Dibagi 2 Bisa Jadi 3 Berarti Ini juga Kita Lingkari Nah Selanjutnya 2 Dibagi 2 Bisa Jadi 1 Dan akhirnya Habis Tapi 3 Dibagi 2 Tidak Bisa Makanya Ini tetap Kita Tulis 3 Oke Selanjutnya Kita Bagi Dengan Angka 3 1 Tetap Jadi 1 3 Dibagi 3 Jadi 1 Karena Sudah 1 Berarti Selesai Sekarang Kita Tentukan KPK Dan FPP Ini Nih Ya Tadi Oke Ini yang tadi Nah Ini Oke kita lihat yang ini Nah ini gampang sekali Ya Kalau tabelnya ini sudah jadi Menentukan KPK dan FPB Itu sangat mudah Nah bagaimana ustad Nah KPK Dikalikan semua Jadi bilangan pembagi yang ada di sebelah sini Nah ini Semuanya kita Kalikan ini untuk Mencari KPK Nah Berarti Berarti ini 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 3 Sama dengan 2 pangkat 4 Dikali 3 Sama dengan Berapa 48 Karena 2 pangkat 4 itu Sama dengan 16 Betul sekali Dikali 3 Jadi 48 48 Sama kan ya hasilnya Dengan yang tadi 48 Sekarang FPB nya Nah bedanya dengan FPB Kalau FPB Yang kita hitung Itu adalah Bilangan pembagi primanya Itu yang Cuma yang di link Kari Jadi Cuma 2 Dikali 2 Dikali 2 Jadinya Kalau disedikanakan 2 pangkat 3 Dan 2 pangkat 3 itu Sama dengan 8 Betul sekali Dari ketiga Cara tadi Hasilnya Sama kan ya Hasilnya Sama Tapi Ustadz harap Kalian Bisa Lebih Memahami Yang Pakai Cara Pohon faktor Atau Cara Tabel Nah karena Nanti kalau Angkanya sudah Lebih kompleks Angkanya lebih banyak Itu akan Lebih memudahkan Ya Bayangkan Kalau kalian harus Melipatkan Angka 165 Nah Itu bisa Puanjang sekali Nanti Ya Oke Itu saja Dari Ustadz Silakan Selamat Yang sudah Mengerjakan dengan Baik Yang tadi Ada salah-salah Boleh direvisi Ya Dan Boleh Dibenarkan Maksudnya Ya Dibenarkan Yang LKSnya Yang di rumah Untuk Minggu ini Ini adalah Kegiatan Pembelajaran Terakhir kita Sampai Jumpa Minggu depan Karena Akan ada Proyek lagi Ya Ditunggu Seperti apa Proyeknya Oke Terima kasih Untuk hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih